Diajak ikut kajian Rupanya makin dalam dia ikut di dalam kajian ini Dia tahu bahwa ini bukan kajian yang benar Dari mana dia tahu Jadi kata Pak Imamnya yang ada di sini ketuanya Dia bilang gini Kalian harus jadi manusia yang jujur Jadi diri sendiri Jangan pura-pura gak usah munah Jadi kalau kalian memang sukanya zina Zina aja gak apa-apa Gak harus nikah Boleh diizinkan Seks bebas itu boleh bi Bukan cuma seks bebas Kalian mau apa Mau 3-some, 4-some, 5-some Lebih dari itu silahkan Harus jujur kan gak boleh munah Terus apalagi Sampai kalau kalian memang lesbian sama gay Boleh juga harus jujur yang penting Nah ternyata Kenapa Mi? Itu surat apa-apa panjangnya ya Allah Ya Allah ya Allah Itu surat apa koran Apa Mi? Kok terima kasih Ya Allah Kita tuh ya Ya Alhamdulillahnya Allah percayakan untuk Nemenin Beberapa orang Untuk nyelesaikan masalah hidupnya Tapi Bi Umi baru nemu masalah yang Separah ini Di sini Di cerita UFK Umi cerita ini ya Bi Karena Umi gak sanggup untuk Apa Nyikapin ini sendiri Harus ada Abi yang bantuin Jadi Ada Seorang perempuan Kita sebut aja namanya A Dia nikah Terus LDM sama suaminya Karena LDM Akhirnya si A ini selingkuh Udah selingkuh Ketahuan sama suaminya Suaminya mau ceraiin dia Tapi Alhamdulillah Akhirnya bisa rujuk lagi Dimaafin sama suaminya Nah Dalam proses rujuk itu Si A ini ngerasa Salah satu kesalahannya adalah Karena dia gak deket sama Allah Berarti aku harus deket nih sama Allah Aku harus ngaji nih Dicarinya lah kajian-kajian nih Kesana kesini kesana kesini Dia cari Sampai akhirnya Dia ketemu dengan seorang teman lama Perempuan juga Sebut namanya B Diajak ikut kajian Rupanya Makin dalam dia ikut di dalam kajian ini Dia tahu bahwa ini bukan kajian yang benar Dari mana dia tahu Jadi kata Pak Imamnya Yang ada disini ketuanya Dia bilang gini Kalian harus jadi manusia yang jujur Jadi diri sendiri Jangan pura-pura Gak usah munah Jadi kalau kalian Memang sukanya zina Zina aja gak apa-apa Gak harus nikah Boleh Dizinkan Seks bebas itu boleh bi Bukan cuma Seks bebas Kalian mau apa Mau 3-some 4-some 5-some Lebih dari itu Silahkan Harus jujur kan Gak boleh munah Terus apalagi Sampai kalau kalian memang Lesbian Sama gay Boleh juga Harus jujur yang penting Nah ternyata Temennya yang si B ini Itu ternyata lesbian Si B tadi Si B itu Yang ajak dia kajian Itu ternyata lesbian Singkat kata singkat cerita Mereka ini Dua-duanya dapat beasiswa Keluar negeri Si A dan si B Akhirnya kan si A harus Tinggalin keluarganya Karena dia dapat beasiswa keluar Pergilah sama si B mereka Akhirnya mereka jadi lesbian Si A ini jadi ikutan jadi lesbian Kan ada suami sama anaknya Kan suami sama anaknya Kan ditinggal di Indonesia Dia tinggal? Iya Karena kan dia dapat beasiswa keluar negeri Ya tapi suaminya kok ngizinkan Ya mungkin karena suaminya Oh istriku dapat beasiswa keluar Kan prestis B Gak apa-apa deh Aku yang jagain anak di rumah Pergilah dia keluar negeri Sama si B ini Karena mereka tinggal serumah Empat tahun serumah Ya gimana gak jadi lesbian Memang udah ada bibit-bibitnya Dari sejadi Indo Nah singkat katanya lagi Udah berusaha dia untuk menghindar Tapi gak bisa Namanya tinggal serumah Empat tahun kan Bi Sampai akhirnya Allah tolong dia Dengan cara dia diberi sakit sama Allah Sakit tumor Tumor itu yang bikin dia Akhirnya harus stay di rumah sakit Untuk pengobatan dan sebagainya Mulai dia lah Dia renggang hubungannya Sama si B ini Nah setelah itu Akhirnya Singkat kata Singkat cerita lagi nih Mereka akhirnya pisah Karena si B Mutusin Aku mau pulang Ah ke Indonesia Habis kamu gak perhatian lagi sama aku Jijik banget ya Udah nih Selesai Sekarang Si A ini Alhamdulillah Sudah sembuh dari sakitnya Dan dia udah balik ke Indonesia Tapi Dia takut Pertama Dia takut Kalau orang-orang yang ada di Jamaah Kajian sesat ini Bi Itu akan menghubungi Suami anak atau keluarganya Dan menceritakan Semua aib Selama sekian tahun itu Yang kedua Dia juga bertanya Kira-kira Masihkah ada kesempatan Buatku untuk bertobat Setelah aku selikuh Abis itu Aku masuk kajian sesat Abis itu Aku jadi lesbian Apakah sakit tumor Yang Allah beri itu Bagian dari azab Gak sanggup Bi Umi nerusinnya Umi Masalahnya Allah Buat A Yang sedang mengirimkan Surat ini kepada kami Kami bermohon Hanya kepada Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampunkan Semua dosa Dan kesalahan Semoga Allah Bimbing Mbak A Dalam kebaikan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Juga mengampuni Semua dosa Suami dan keluarga Mbak A Berat ini masalah Disitulah Kenapa Kemudian yang pertama Selalu kita mohon Pada Allah Agar langkah hati Dibimbing sama Allah Kalau dibimbing sama setan Begini jadinya Itulah kenapa Di dalam Islam Kita jadi mengerti Ketika kemudian Kita selalu diminta Untuk ta'awus Ya Allah Kami berlindung Kepadamu Dari godaan Setan itu Yang terkutuk Yang kedua Kita selalu Waspada Siapa teman kita Bahkan dikatakan Di dalam Quran Nanti seseorang itu Akan menyesal Karena dia memilih teman Kenapa aku memilih Fulan Gara-gara Fulan inilah Aku masukkan Dalam neraka Jahanam Nah Kesalahan memilih teman Ini dampaknya Dahsyat Jadi bukan hanya Di dunia yang rusak Tapi di akhiratnya Juga nanti Kan silaka Kenapa Nyesal Kenapa dulu Aku berteman dengan dia Dia yang mengajak Aku kajian kan Tapi kajiannya Ketempat Yang sesat Dan dia pula Yang mengajak aku Untuk gaya hidup Seperti binatang Dan dia pula Yang mengajak aku Meninggalkan suami Dan anak-anakku Itulah teman Itulah kenapa Nabi SAW Menyatakan Seseorang itu Akan menyamai Agama temannya Maka perhatikan Siapa temannya Jangan main-main teman Lingkungan itu Paling pengaruh Dalam hidup kita Hati-hati teman Berteman dengan Tukang parfum Kita kewangi Berteman dengan Tukang sumur Kita akan nyemplung Di dalam sumur Jadi Yang kedua Hati-hati dengan teman Yang ketiga Hati-hati memilih kajian Kalau kajian itu Sudah tidak benar Maka harus ditinggalkan Ya kan Makanya di dalam Islam itu Kita diajarin oleh Nabi La to'atali mahlukin Fi maksiatillah Tidak ada ketaatan Kepada mahluk Untuk bermaksiat Kepada Allah Ini pengajian Sudah gak benar Pengajian apa Ngajarin hubungan Sekbebas Zina aja Sudah jelas haram Apalagi sampai Berempat Berlima Bertujuh Bebas Jujur Jujur itu Untuk kebaikan Gak ada orang Jujur untuk kejahatan Masa ada kemudian Orang jujur Untuk kejahatan Itu yaudah pasti Walah talbisul haqqo Bil batil Jangan campurkan Yang hak dengan batil Zina itu jahat Kejujuran itu baik Bagaimana kalau kita Jujur tapi zina Atau sambil zina Tapi baca tasbih Kan gak mungkin Jangan campurkan hak Dengan batil Jadi ini masalahnya rumit Berawal dari mana? Yang pertama Berawal dari ketika Berteman tidak pilih Seorang yang baik Ini teman ini Bayangin Sampai 4 tahun Dia meninggalkan Suami Padahal Dia meninggalkan suami Meninggalkan anak Itu sudah dosa Sering Nabi bilang Ada pola dosa Ada pola pahala Dosa itu punya pola Awalnya kecil Lama-lama gede Pahala juga awalnya kecil Lama-lama gede Nah ini kan awalnya Berteman dulu Lama-lama Kemudian ikut temannya Lama-lama ikut pengajian temannya Lama-lama ikut gaya temannya Lama-lama kehidupan temannya Lama-lama hilang Hancur Nah Dosa itu begitu Jadi awalnya Awalnya cuma ngintip Lama-lama pengen tahu Lama-lama kenalan Lama-lama zina Awalnya bohong Lama-lama Ngambil uang Lama-lama judi online Lama-lama bunuh istri Jadi Dosa itu ada polanya Jadi maksiat besar Dimulai dari maksiat Ada polanya Makanya jangan main-main Dengan dosa kecil Teman-teman Saya sering bilang Jangan remehkan dosa Dosa besar itu Dari dosa kecil Dosa besar itu Dari dosa kecil Sholat dua Dulu awalnya kita Dua rakat dulu Nyoba Lama-lama Masa cuma dua sih Akhirnya empat Ya Allah Betapa banyak nikmat Yang kau berikan kepada kami Kami sehat Punya anak Punya istri Punya semua Akhirnya enam Ya Allah Baru pulang umroh Masa enam Akhirnya lapan Lama-lama dua belas Mie ambil sekarang doanya Kenapa? Karena dikit-dikit-dikit Jadi besar Dosa juga gitu Awalnya kecil-kecil-kecil Jadi besar Nah ini polanya Jadi teman-teman Ini jadi hikmah Jadi ibroh Pelajaran buat kita Apalagi namanya dirahasiakan Ambil kasusnya saja Untuk jadi pelajaran buat kita Hati-hati memilih teman Ini pelajaran berharga Yang kedua Apa yang harus dilakukan? Yang pertama Taubatan nasuha Benci perbuatan lama Berkomitmen tidak mengulangi lagi Dan jangan berteman dengan orang seperti itu Udah Close Case close Putus hubungan Gak ada hubungan lagi Tawbat kepada Allah Mohon ampun kepada Allah Dan balas itu semuanya dengan kebaikan-kebaikan Karena setiap kebaikan Menghapus keburukan Setiap kebaikan Menghapus keburukan Sudah Bismillah Dan gak usah Sampai berfikir Ya Allah Aku apa diterima Tawbat Udah berlumur dosa Udah dari ujung rambut Sampai ujung kepala Semua dosa Allah itu Mengampuni dosa hamba Walaupun dosanya sebanyak Lautan dan seisinya Gimana itu? Dosa sebanyak lautan dan seisinya Itu kan Bayangkan lautan Dosanya Tapi Allah ampuni Allah kangen sama kita Allah kangen dengan air mata kita Teman-teman Jadi kalau udah kayak gini Udah mohon ampun sama Allah Bismillah Allah ampuni Taubatan nasuhah Berjanji tidak mengulangi lagi Berbuat baik Akan menghapus kebaikan Insya Allah Saya berdoa Bunda A Mbak A Kembalilah pada suami Urus lagi anak-anak Jadilah rumah tangga yang dirindukan Jadilah kemudian Ibu yang dibanggakan oleh Ibu dan dibanggakan oleh anak-anak Dan juga oleh suaminya Jadi insya Allah Problematika seperti ini Ini berat Saya baru baca Makanya tadi umur sajad Sampai narik nafas berkali-kali Ternyata berat banget ini Dan jangan pernah yang namanya LDM Iya Tuh Awalnya dosa besar dari mana? Upayakan untuk gak LDM Iya LDM dulu Gak sama suami Gak sama istri Saya nih Pisah momo saja Tiga hari empat hari aja Udah deg-degan Ya ini LDM bertahun-tahun Bayangkan meninggalkan suami Lagi bertahun-tahun Wah Itu mah udah setan semua Yang mempatkan jasad kita itu Ya Jadi teman-teman Hati-hati Ingat pesan saya Dosa ada polanya Pahala juga ada polanya Dan Terima kasih kepada surat ini Kami sudah baca Untuk kemudian menjadi pelajaran Buat Umi Buat Abi Buat kita semuanya Hati-hati dalam memilih teman Hati-hati dalam memilih sahabat Bersahabat dengan ahlul Quran Kita akan jadi orang yang cinta Quran Bersahabat dengan orang-orang yang Suka dengan setan Dia akan bersama setan Makanya dikatakan dalam Islam itu Walatat tabi Khutuatis setan Khutuat Ya Itu adalah jama Jalan-jalan setan itu banyak Ya Jadi Jangan kemudian Ikuti langkah-langkahnya setan Langkah setan itu ada dari pinjol Judul Ya Kartu kredit Dari macam-macam Itu langkah-langkah setan Nah Termasuk ini Berteman dengan langkah-langkah setan Berteman dengan setan Menjadi musuh Allah Menjadi sahabatnya Allah Menjadi musuhnya setan Tinggal pilih Mau yang mana Iya Bismillah Saya doakan Allah beri kesabaran Dan sembuh sehat Sempurna sakitnya Bismillah Sakit tumor itu Mudah-mudahan sebagai penggunggur dosa-dosa Iya Dan mudah-mudahan setelah ini Taubat mendengarkan Nasihat kami Insya Allah Sehat sempurna sakitnya Dan sakitnya sebagai penghapus dosanya Insya Allah Nanti wafatnya Udah bersih semua Amin Insya Allah Semangat ya Mbak Berat banget ini Ya Allah Masya Allah